Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Putri Andini Dari kelas di tingkat 1 semester 1 Dengan nomor nimpi 07-124-021-073 Dan disini saya akan Menjelaskan tentang kelenjar Yang di bagian sini Namanya mons pubis Dan yang bagian Sini namanya klitoris Yang ini namanya Bagi Lebiamayora Dan di bagian sini Namanya Lebiaminora Yang disini namanya Posterior Interreutus Dan disini namanya anus Dan disini juga Kelenjar akan dibagi menjadi 2 Kelenjar Batorin dan Kelenjar Skene Kelenjar Batorin yaitu Di setiap lubang sisi pagina Di bagian sini Mereka akan mengeluarkan cairan Untuk membantu Melumasi pagina Kadang-kadang Saluran dari Kelenjar ini Akan terhalangi Cairan kembali ke kelenjar Dan menyebabkan pembengkakan Yang kedua Kelenjar Skene Homolog dengan Kelenjar Prosta pada Laki-laki Menghasilkan Mucus Dan terletak Di kedua Sisi lubang Uretra Dan disini Saya akan menjelaskan Tentang Genetalia internal Apa sih Genetalia internal Genetalia internal Itu merupakan Organ atau Alat kelamin Yang tidak tampak Dari luar Terletak di bagian dalam Dan terlihat Dengan alat khusus Dan di bagian atas ini Namanya uterus Di bagian samping ini Namanya tuba polopi Dan di bagian sini Namanya ovarium Dan disini Namanya Uretra Disini ada Pagina Dan di bagian bawah Sini ada Pagina opening Selanjutnya Saya akan menjelaskan Pantom panggul Yang ini Namanya Osakrum Yang ini Namanya Osilium Terus Yang Ini Namanya Osisium Yang ini Namanya Pubis Yang ini Yang ini Namanya Oramen Optoratum Terus Yang ini Namanya Acetabulum Yang ini Namanya Os Kosigis Terus Yang melingkar Dari sini Ke pubis Namanya Linea terminalis Yang ini Namanya Ligamen Posterior Sacroliaca Terus Yang ini Namanya Ligamen Suprapenius Selanjutnya Yang ini Namanya Ligamen Diolumbar Yang ini Namanya Ligamen Arcut Pubic Terus Yang ini Namanya Ligamen Sastraboros Dan Disini Juga Sokrum Untuk mendukung Tulang lainnya Manusia Sacrom Juga Ada Di Ujung Tulang Belakang Yang Membentuk Segitiga Tulang Usus Atoilium Terdiri Dari Bagian Kiri Dan Kanan Yang Berfungsi Untuk Menyongkong Berak Badan Dan Postur Tubuh Sebagai Titik Jangka Otot Tendon Dan Ligamen Dan Melindungi Bagian Organ Dalam Mons Pubis Juga Merupakan Bagian Jaringan Berlemak Yang Menutup Menutup Tulang Pubis Atau Tulang Kelamin Fungsi Dari Pubis Disini Yalah Untuk Melindungi Organ Seksual Dan Reproduksi Dan Disini Mons Pubis Juga Berfungsi Untuk Melindungi Dan Menutup Alat Kelamin Yang Disini Juga Ada Isium Yang Berperan Dalam Proses Persalinan Saat Kepala Bayi Mulai Bergerak Dan Disini Saya Akan Menjelaskan Tentang Lateral View Atau Luar Dari Panggul Dan Lebih Jelasnya Lagi Disini Ada Gambar Disini Disini Ada Gambar Dari Lateral View Yang Ini Namanya Ilium Yang Ini Namanya Ilak Pres Yang Ini Asterior Superior Ilak Superior Dan Disini Ada Isopubis Rasmus Isopubis Rasmus Dan Disini Ada Juga Pubic Body Pubis Dan Disini Ada Acet Acet Bulum Arterior Interior Relax Pain Disini Ada Pasterior Superior Dan Relax Spino Dan Disini Juga Ada Pasterior Interior Relax Pain Disini Namanya Grator Disini Namanya Grator Soitik Disini Namanya Ihtial Body Disini Namanya Ihtial Spon Ini Lesot Sons Bu Disini Isium Ini Opturo Labumen Labumen Dan Disini Juga Ada Lateral Oh Disini Dan Disini Saya Juga Akan Menjelaskan Tentang Panggul Bagian Dalam Lebih Jelasnya Disini Ada Media View Disini Ada Namanya Ilaposa Di Dalam Sini Namanya Ilaposa Ini Ilium Ini Pasterior Superior Relax Spin Disini Namanya Pasterior Ini Auricular Supes Auricular Supes Dan Disini Namanya Itu Grass For Soil Soitik Grass Grass Soitik Disini Namanya Ihtial Spin Ini Loser Schiastic Ini Namanya Optir Wator Yang Ini Namanya Iso Isilum Dan Disini Namanya Ihtioportik Ramus Lebih Jelasnya Kayak Gini Lagi Yang Ini Bagian Ini Ilakonteks Antor Dan Disini Saya Menjelaskan Tentang Servik Persalinan Yang Paling Ujung Atas Ini Namanya Uterus Yang Paling Atas Namanya Uterus Yang Paling Sisi Ini Namanya Pilosopi Tube Dan Disini Namanya Ovarium Disini Namanya Pagina Dan Disini Namanya Renfic Ini Ini Namanya Renfic Dan Disini Juga Namanya Disini 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 Juga Namanya Ovarium Ini Filosopi Tube Disini Saya Juga Akan Menjelaskan Tipe Felvis Yang Pertama Ginekoid Ginekoid Ini Memiliki 41% Wanita Terus Adistus Bulat Kelengkungan Sekrum Kelengkungan Sekrum Baik Terus Sudut Artus Pubis Sudut Artus Pubis Ini Membulat Yang Kedua Ada Android 33% Pria Dan 5 SP 5 SP Jantung Terus Kelapi Itu Rasa Krum Hampir Lurus Kelapi Itu Rasa Krum Hampir Lulus Tulang Usus Atau Ilium Terdiri Dari Bagian Kiri Dan Kanan Disini Juga Ada Antropoid Laki Wanita Dengan Keperawakan Tinggi Dengan Tungkai Yang Panjang Pub Oval Sempit Memanjang Petrodorsal Dan Terakhir Disini Ada Pleipoloid Yaitu Pria Atau Wanita Jarang Gangguan Perkembangan Praktis Praktis Herediter Pub Elit Sumbu Panjang Transversal Sekian Dan Terima Kasih Disini Saya Akan Menjelaskan Panggul Bagian Luar Yang Pertama Ini Namanya Distantia Spinarum Jara Antara Spina Iliaka Anterior Superior Kiri Dan Kanannya Itu 23 Sampai 26 Yang Kedua Distantia Skinarum Yang Ini Distantia Skinarum Jarak Yang Terjauh Antara Krista Iliaka Kanan Dan Kiri Yaitu 26 Sampai 29 Sampai D Kedua